Jangan tergesa-gesa Ini hadisnya panjang dan ini nasihat-nasihat yang sangat berharga Yang bisa kita pakai untuk kehidupan kita Saya bacakan dulu hadisnya yang panjang Tidak apa-apa ya Haddathan al-hasan Anna rajulan tuwufiya Wataraka ibnan lahu Wa maulan lahu Fa'ausa maulahu bibni Falam yakluhu hatta adraka wazawajahu Waqala lahu jahazni atlubul ilm Wajahizzahu Fa'ata aliman fasalahu Fakal iza aradta anta antoniq Fakul li Fakul li akuallim ke Fakal hضar minni Al-khuruj Fa'alimni Fakal ittaki Allah Fakal al-hasan Fakal al-hasan Wallahi maurim 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 maa antadiru Bihada Farajah ila rahiletih Fakal maa arad an yakhud Assayip Fakal ittaki Allah Wazibir Wala Tastarjil Farajah Fakal maa antadiru Bihada Sayyya Fa'rajah ila rahiletih Fa'lma arad an yakud Fakal sifahu Juan Fakal Fakal Ilye Jadi ini intinya ya Intinya ada tiga sifat mulia yang harus kita tanamkan Yang pertama ittaqillah Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nanti saya jabarkan insya Allah Yang kedua adalah sabar Yang ketiga Jangan tergesa-gesa Ini biasanya sifat wanita apalagi itu gampang banget buru-buru Pendek tau bu intinya Tapi hadisnya panjang Tapi disini tekstnya panjang karena ini lagi cerita Nah begini ceritanya Jadi dari Hasan mengabarkan kepada kami Bahwasannya ada seorang laki-laki wafat meninggalkan seorang putra Ada laki-laki dia meninggal dunia dan meninggalkan seorang putra Dan seorang budak Maka dia mewasiatkan kepada budaknya untuk mengurus putranya Kan biasanya begitu kan Kalau ada bapak ibu sudah sepuk Punya rewang gitu ya Jaman sekarang ya Terus rewangnya itu sudah lama tinggal bersama keluarga tersebut Biasanya kan kalau sudah mau meninggal dunia Dan sudah percaya ke rewangnya ini Biasanya bilang Tolong nanti kamu tetap tinggal disini Urusin anak-anakku Begitu ya Ada tuh satu keluarga begitu Kalau memang sudah deket gitu loh Sudah deket dengan rewangnya Nah sama Dulu waktu masih ada budak Juga sama bapaknya mau meninggal Dia berwasiat kepada budaknya Tolong ya urusin kepentingan putraku Baik Kemudian setelah dia dewasa Anaknya dewasa Maka anaknya berkata kepada budaknya Budak yang ditinggali oleh tinggalan bapaknya Dia mengatakan Tolong siapkan sesuatu untukku Karena aku akan pergirihlah menuntut ilmu Nah ini nih bu Yang pertama mutiara hikmah yang bisa kita ambil Dari teks ini adalah Sesungguhnya Orang yang mau menuntut ilmu itu butuh persiapan Orang yang mau mencari ilmu itu butuh perbekalan Seminimal-minimalnya perbekalan kita adalah catatan kita Buku tulis pena Dan zaman sekarang itu termasuk juga diantaranya menyiapkan Kalau misalnya mau naik kendaraan Berarti dipersiapkan kendaraannya Kemudian putra ini mengatakan Tolong siapkan persiapan untukku Karena aku mau mencari ilmu Lalu budak itu menyiapkannya Menyiapkannya ya persiapan Apalagi kalau zaman dahulu kan Nah yang namanya mencari ilmu itu gak semudah zaman sekarang Zaman sekarang ambil kunci motor Ambil kunci mobil langsung Zaman dahulu itu benar-benar mereka itu harus mengarungi Dari satu padang pasir ke padang pasir berikutnya Dan gak ada zaman dulu itu res area Kalau zaman sekarang ibu-ibu mau hadiri pengajian dimana Gak rempong-rempong banget kan Ya walaupun misalnya ada keluarga yang saya harus menyiapkan makanan Ada Tapi kalau misalnya sesibuk-sibuknya gak ada persiapan makan Kau ada res area gitu Nah zaman dulu tuh belum ada res area bu Jadi yang ada tuh mereka siap-siap Kira-kira makanan apa yang harus dibawa Minuman apa yang harus dibawa Untanya keadaannya harus Benar-benar persiapannya itu luar biasa Masya Allah ya Kalau orang zaman dulu saja persiapannya harus luar biasa Untuk mencari ilmu kita juga zaman sekarang harus mempersiapkan Tadi minimal balpen dan buku itu harus ada Harus ada Dan tengok juga termasuk diantaranya bahan bakar ya kan Jangan sampai mau menghadiri kajian ternyata Bahan bakar motor atau mobilnya gak ada Nah ini juga termasuk persiapan Dilihat dari kemarin kira-kira ada gak Baik Kemudian putra ini mendatangi seorang alim Seorang yang berilmu Subhanallah ya Kemudian orang alim itu memberikan wasiat Memberikan wasiat kepada dia Ajarilah aku sesuatu Maka orang alim ini mengajari tiga hal Orang yang berilmu ini mengajari tiga hal Kepada laki-laki yang tadi menuntut ilmu Apa tiga hal itu teman-teman Subhanallah Pasti orang itu akan berbahagia ketika dia Mendapatkan tiga hal ini Yang pertama Kata-kata itaqillah Bertakwa kepada Allah Subhanallah ya Kata-kata itaqillah itu Kata-katanya pendek Tapi maknanya dalam Pernah gak sih kita berpikir teman-teman Yang namanya bertakwa kepada Allah itu Bukan cuma kita meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Dan mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Tapi persiapannya jauh Karena tidak bisa disebut orang bertakwa Kecuali dia harus mengetahui terlebih dahulu Kita baru disebut orang bertakwa Kepada Allah Azza wa Jal Kalau kita mengetahui Sesuatu yang dilarang oleh Allah Atau dikerjakan oleh kita Itu ada dalilnya Ada buktinya Ada ilmunya Dan kita mengharapkan wajah Allah Subhanallah wa ta'ala Saya sudah sering mengatakan Yang disebut dengan takwa Sebagai mana telah didefinisikan oleh Tolak bin Hubaib Tidaklah seseorang disebut bertakwa Kecuali dia menjalankan perintah Allah Dengan ilmu Dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Dengan ilmu Ala nurin min Allah Kemudian setelah itu Dia juga meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Karena takut akan adab yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baru ini disebut orang yang bertakwa Jadi berat Ada dalam hadis lain juga dikatakan Ittaqillaha haizuma Nah ini juga penting ya Jadi bertakwala kepada Allah Kapanpun dan dimanapun Masya Allah Baik Wasbir Nah ini juga penting nih Ini modalnya Mak-mak banget Wasbir Sabar Sabar itu sampai kapan Sampai kita meninggal dunia Jadi gak ada batasnya Namanya sabar itu terus Sabar dalam mendidik anak Termasuk kesabaran yang harus kita perjuangkan Sabar melayani suami Sabar dengan takdir Allah Sabar menjalankan ketaatan Sabar menjauhi larangannya Kita memakai hijab Sabar ketika ada panas Sabar ketika kita menjauhi ribah Sabar ketika kita gak ikut-ikutan Dalam pergaulan-pergaulan Yang tidak diperbolehkan oleh Allah Sabar tidak memakan sesuatu Yang diharamkan oleh Allah Walaupun itu sudah viral Kan banyak kan zaman sekarang Makanan itu aneh-aneh Zaman sekarang itu Ya kan Kita kalau kita tahu Itu adalah makanan yang tidak Toyib dan tidak halal Jadi bagi seorang musim itu Yang pertama kali adalah halal Kemudian toyib apa enggak Kalau gak toyib Gak halal tinggalkan Kalau memang gak halal Ditinggalkan Karena itu adalah sesuatu Yang dilarang oleh Allah Dan kita harus sabar Sabar gak kita tidak memakan itu Sabar gak kita tidak meminum itu Ini termasuk kesabaran Karena kesabaran ada tiga ya teman-teman Kesabaran dalam menjalankan Ketaatan kepada Allah Kesabaran dalam menjauhi larangan Allah Dan kesabaran dengan takdir Yang paling kita perlu latihan itu Sabar terhadap takdir ya Mungkin kalau sabar menjalankan Perintah Allah itu Teman-teman akan lebih mudah Ya Sabar Karena ada syurga menanti Sabar dalam menjauhi Maksiat Allah Juga lebih mudah Karena kita tahu Kalau kita menjauhi Apa-apa yang dilarang oleh Allah Maka kita akan dijauhkan oleh Allah Dari nerakannya Yang ketiga ini Yang perlu harus Push Sabar terhadap takdir Ya subhanallah Dan takdir kita itu berbeda-beda Setiap diri kita itu Punya masalah Yang berbeda-beda Punya takdir yang berbeda-beda Maka kita minta kepada Allah Mintanya apa Ya Allah Berikanlah aku kekuatan Untuk menerima takdirmu Ya Allah Berikanlah aku Keridon Untuk menerima Apa yang telah engkau takdirkan Ini penting banget Ini yang harus Ditanamkan Dalam diri kita Suami kita Dan anak-anak kita Apalagi di masa-masa pandemi ini Subhanallah Saya kemarin Dengar Seseorang ya Sampai akhirnya Na'udzubillah Suma na'udzubillah Jadi ada Kawan yang punya travel Yang punya travel itu kan Travel umrah Haji Masa pandemi ini kan Ini kan Corona ini Allah yang mentakdirkan ya Jadi biasanya Memberangkatkan haji Biasanya memberangkatkan umrah Tidak memberangkatkan Dan kerjaannya cuma itu Subhanallah Sampai akhirnya Kalau dia benar-benar tidak beriman Dengan takdir Allah Itu terdapat goncangan Di dalam kehidupannya Dan stres Nah itu sampai-sampai terjadi loh Maka benar-benar Kita beriman kepada takdir Allah Itu benar-benar harus kita yakini Dan kita aplikasikan Di dalam kehidupan dunia Ya kalau memang Corona ini adalah takdir dari Allah Maka kita terima Ya kita terima Dan berdoa kepada Allah Ya Allah mudahkanlah Karena banyak sekali Masa pandemi ini Subhanallah Ya para kepala rumah tangga Itu yang kehilangan Pekerjaannya Jadi harus benar-benar menerima Bersabar Jadi kalau kita lagi Emosi teman-teman Kalau kita lagi Berget gitu Bilang sendiri Ya Allah sabar Sabar Sampai kapan sabarnya Yomboh sabar Semenit lagi Ya iso Dua menit lagi Ya iso Setengah jam lagi Ya iso Sampai kapan Sampai Allah wafatkan kita Ya kan sabar kita tidak tahu Sabar itu sampai kapannya Sampai ajal menjemput Ajal kapan datangnya Wallahu ta'ala Bisa Bisa jadi Kita sabar Semenit lagi Kita dapat Husna khatimah Itu yang harus kita pikirkan Jadi jangan sampai Teman-teman tuh Bilang gini loh Ya Allah Kemarin aku Yowis ngalah Sama suamiku Saiki sabar lagi Sabar lagi Gitu ya Subhanallah Itu Saitoni roji Memang kerjaannya begitu Jadi apa yang harus kita lakukan Ketika misalnya Ada sesuatu Yang kita harus Ngalah Terus ke suami kita Yowis sabar Ya Allah Sabarkanlah Ya Allah Sabarkanlah Ya Allah Aku hanya mengharapkan Apa yang ada di sisimu Karena pahala sabar Itu teman-teman Subhanallah Pahala yang unlimited Allah tuh rahasiakan Allah tuh gak bilang Pahala sabar itu Seperti apa Apa yang aku akan berikan Kalau kamu bersabar Enggak Itu saking besarnya Pahala sabar Masya Allah Sampai nanti Di akhirat Orang-orang yang Allah uji dengan Sebuah musibah Di dunia ini Dan dia bersabar Kemudian di akhirat Allah tampakkan Pahala sabarnya Itu kepada Si fulana Si fulana Yang dia bersabar Selama hidup di dunia Dengan ujian-ujian Yang Allah berikan Musibah Beruntun Dan orang lain Akhirnya dia iri Iri ya Allah Kenapa Dulu engkau Tidak berikan itu Kepadaku Kata dia Ya Allah kembalikan Aku ke dunia Walaupun aku harus Menggunting-gunting Kulitku Itu ada Saking pengennya Mendapatkan Pahala sabar Jadi Ini nasihat Untuk diri saya Ini terlalu Teman-teman Ini jadi Bukan untuk teman-teman saja Tapi pertama kali Untuk diri saya Subhanallah Ini pentingnya Yang duduk di majlis ilmu Pentingnya punya Teman soliha Itu yang menguatkan kita Apabila kita terjadi Sesuatu dalam kehidupan kita Dikuatkan Kan kalau kita curhat Nasehatnya apa Teman kita yang soliha Sabar Gitu kan Mbak Mudah-mudahan Dengan sabar ya mbak Gitu kan Ya enggak Nasihatnya kan begitu Alhamdulillah Jangan sampai kita Ya solusinya sabar lagi Sabar lagi Itu memang solusinya Ya Masya Allah Baik Kemudian yang ketiga nih Wala tas ta'jin Dan jangan tergesa-gesa Subhanallah Ini tergesa-gesa itu Pintunya syaiton Syaiton itu Mengganggu Anak Bani Adam Mulai dari tergesa-gesa Kemurungsung Tapi bukan gini loh Maksud saya bukan Dia on time Dia bisa memanaj Waktu itu bukan Bukan termasuk Tergesa-gesa Jadi kecerobohan Kemurungsung itu Tergesa-gesa Jadi bu Ini biasanya nih Sifat ini Lebih dominan Ke kita kaum wanita Saya itu sering loh Misalnya Saya punya sesuatu gitu ya Keinginan Misal Terus saya komunikasikan Dengan suami Ini lebih gini gini Kata suami saya Sabar Jangan tergesa-gesa Minta dulu Sama Allah Petunjuk Terus Subhanallah Saya kemudian Oh iya ya Kalau curhat ke bapak-bapak Mereka itu Lebih bisa mengontrol Gitu ya Lebih bisa Nanti tuh begini loh Kalau kamu Melakukan ini tuh Akibatnya begini Ya Subhanallah Teman-teman Itu hikmah Kenapa kita tuh Dipasangkan dengan Kamu laki-laki Karena biasanya Perempuan tuh Bisa nge-ges Iya gak sih Laki-lakinya yang nge-rem Mi Sabar Mi Sabar Ya Subhanallah Ya ini Termasuk Nasihat untuk diri kita Dan kita menerima Nasihat suami kita Karena Subhanallah Laki-laki itu Memang diciptakan oleh Allah Untuk menjadi Remnya para paham wanita Remnya istrinya masing-masing Ya Masya Allah Taib Kemudian Dia mengatakan Hasan mengatakan Tiga nasihat ini Semuanya baik Ya Masya Allah Ada kebaikan di dalamnya Kemudian dia Senantiasa ingat Nasihat tersebut Dan tidak melupakannya Ada tiga nasihat itu Jadi begini Ketika dia telah Sampai ke rumahnya Ini saya ceritakan aja ya Dia tuh melihat Di rumahnya itu Ada istrinya sedang tidur Nah di dekat istrinya itu Ada laki-laki Ada laki-laki Dimana laki-lakinya juga sama Sedang tidur Ya Nah dia kan marah Dia marah Dia kembali ke rohilannya Ketunggangannya Dia mau bawa pedang Dia mau bawa pedang Tadinya mau membunuh laki-laki ini Terus dia ingat nasihat ini Nasihat gurunya Apa nasihat gurunya Untuk ilmu ini mengatakan Alhamdulillah yang telah menyelamatkan Dari yang namanya tergesa-gesa Akhirnya tidak terjadi Yang namanya Pembunuhan Nah hikmah yang bisa kita ambil Ini paling penting Hikmahnya Jadi kalau kita belajar sesuatu itu Maka Kita harus ambil hikmah Hikmahnya adalah Bersikaplah tenang Jadi tenang ini Harus kita miliki Bersikaplah tenang Dan tidak tergesa-gesa Dalam setiap urusan Dipikir-pikir laki Nah ini penting kan Dengan kepala yang dingin Dengan kepala yang jernih Kalau bahasa suami saya Begini Istriku Kalau punya apa-apa Diendapkan dulu Baru nanti dipikir ulang Masya Allah Jadi tenang Tidak-tidak tergesa-gesa Dalam setiap urusan Yang kedua Yang bisa kita ambil Adanya akhlak yang terpuji Ketika kita bisa mengamalkan Tiga wasiat ini Ketika kita bisa mengamalkan Tiga wasiat ini Maka akan Menampakkan Akhlak yang terpuji Kalau kita bertakwa kepada Allah Kalau kita bersabar Kalau kita tidak tergesa-gesa Ini akan Allah berikan kepada kita Akhlak yang terpuji Insya Allah ya Dan akhlak ini yang Memberatkan timbangan kebaikan Seseorang di hari kiamat nanti Baik Kemudian diantara Pelajaran yang bisa kita ambil Hendaklah kita Menjadi hamba-hamba Allah Yang bertakwa Yang sabar Dan tidak tergesa-gesa Ini inti dari hadisnya Kemudian yang keempat Adanya anjuran Untuk keluar dari rumah Dalam rangka menuntut ilmu Dan terakhir Dan terakhir adalah Seharusnya kita memiliki sifat Hilem Hilem itu sifat Kebalikan dari Tergesa-gesa Hilem itu adalah Sebuah sifat Yang mana Sifat ini harus kita miliki Dan Kebalikannya dari Tergesa-gesa Karena Ketika kita tidak tergesa-gesa Ketika kita memiliki Sifat hilem Itu akan banyak Memberikan kebaikan Kepada kehidupan kita Akan banyak Memberikan Kebaikan kepada Kehidupan kita Termasuk Ya teman-teman Untuk kita nih Para ibu Ketika kita Berkata-kata Kepada anak-anak kita Anak-anak kita Dari luar Yang masih dalam Keadaan capek Atau suami kita Dari luar Masih dalam keadaan capek Kita langsung Biasanya Langsung Nanya-nanya Ada gak seorang istri Yang begitu Suaminya telat Datangnya Tidak ngabarin Sudah sejam Nunggu Amat Suaminya datang Dalam keadaan Nelah Bahasanya Bukan Mas Sayangku Mau dibuatkan Apa Bahasanya Bukan gitu Tapi bahasanya Sudah nunggu Satu jam Ada gak sih Istri-istri yang begitu Jujur deh Banyak ya Bu ya Sudah satu jam Gak ada kabar Ujuk-ujuk datang Gak ngabarin Nanti suaminya bilang gini Mohon maaf ya Dek Tadi itu Bannya itu Bocor Terus Saya kehabisan Bate Jadi Belum ngabarin Adik Belum ngabarin Dinda Mohon maaf ya Jadi Subhanallah Kita Perlu Menenangkan diri Kalau terjadi sesuatu Baik kepada suami kita Kepada anak-anak kita Itu perlu yang namanya Tenang Apapun Dan dalam setiap urusannya Subhanallah Begini ya teman-teman Orang yang suka Kemerungsungan Orang yang suka Khawatir Terhadap suatu hal Itu Biasanya Rata-rata Gampang Dininggapi penyakit Kenapa Karena yang ada tuh Pikirannya Semraut Pikirannya itu Tidak bisa mencerna Dengan baik Ada loh Ibu-ibu Yang model begitu Saya punya kawan Kalau ada Sesuatu kabar Terutama kabar-kabar Yang tidak baik Disampaikan kepadanya Dia langsung Stress Dia langsung Cemas Dia langsung Terus bagaimana Dia langsung khawatir Masya Allah Dan biasanya nih Orang-orang seperti itu Dia Bisa Menularkan Penyakit itu Kepada kawannya Masya Allah Jadi kalau Teman-teman punya teman yang seperti itu Nasih hati aja Tenang Tenang Ada solusinya Tenang Tenang Ngomong aja Dan itu Perlu terapi ya Tidak bisa Tiba-tiba Ujuk-ujuk Instan berubah Gitu ya Enggak Perlu terapi Dan harus kita temani Teman-teman yang saat ini Masih punya teman-teman yang demikian Atau keluarga dekat Yang khawatirnya terlalu tinggi Cemasnya terlalu tinggi Tergesa-gesanya terlalu tinggi Ini perlu dinasihati Sesungguhnya Kita harus hidup dengan Sebuah sikap Yaitu Hilem santun Sifat pemaaf Sifat tenang Karena semuanya akan Menghadirkan Banyak kebaikan Untuk kehidupan kita Tengah Terima kasih Terima kasih.